Kemenangan Radenwijaya dan para abdi setianya telah mengakhiri masa suram peperangan yang mengguncang bumi Jawa Mereka berhasil menghadapi dan mengalahkan kekuatan menakutkan kerajaan Kadiri Yang telah menghancurkan dominasi kerajaan Singosari Dalam pertempuran berdarah, Radenwijaya dan para prajurit setianya tak henti-hentinya berjuang Tidak hanya melawan pasukan Kadiri yang kuat Tetapi juga melawan bayangan Kekaisaran Mongol Yang mengancam datang untuk mengambil alih kekuasaan atas tanah Jawa Radenwijaya yang dibantu oleh para abdi setianya Mampu menghancurkan Kadiri di bawah kekuasaan Prabu Jayakadwang Dan menyingkirkan ancaman dari Kekaisaran Mongol yang menakutkan penguasa sepertiga daratan dunia Tak henti-hentinya para abdi setia Radenwijaya berlumuran darah dan memikirkan siasat Untuk mengokohkan tonggak kepemimpinan Radenwijaya atas tanah Jawa Tanah Jawa yang pernah diguncang oleh peperangan dan ketidakpastian dalam setahun terakhir Akhirnya menemukan kedamaian yang mereka impikan setelah masa kekacauan yang sulit Radenwijaya berada di kamarnya saat itu Ia mengenang perjalanannya ketika mendiang Prabu Kertanegara Mengirimnya untuk melawan pasukan gelang-gelang yang datang dari utara Dalam lamunan kenangan ini Ia mengingat bagaimana ia beserta para pengikutnya dalam masa perjuangan melawan tentara gelang-gelang Setelah pengkhianatan Arda Raja Kekuatan tentara Singosari di bawah pimpinan Radenwijaya Lebih kurang hanya enam ratus orang saja Mereka tinggal dirabut carat Lalu bertolak ke utara menuju pamutan Apajek di seberang utara sungai Ketika matahari mulai menyingsing Tiba-tiba datanglah tentara musuh mengejar mereka Banyak prajurit Singosari yang lari untuk menyelamatkan diri Dan ada pula yang menyerah kepada pihak musuh Radenwijaya bersama para pengikutnya yang masih setia Mencoba meloloskan diri untuk menuju Terung Saat itu Ia bermaksud untuk bertemu dengan Akuwu Terung Bernama Rakrian Wuru Agraja Ia berniat untuk memperoleh bantuan tenaga Dari orang-orang sebelah timur dan timur laut Terung Dan setelah itu Mereka berangkat tengah malam Agar tidak ditemukan oleh musuh Menuju Kulawan Namun di Kulawan Mereka malah bertemu dengan tentara gelang-gelang Dan terus dikejar-kejar Radenwijaya dan bala tentaranya Kemudian lari ke Kembang Sri Tetapi Juga disini Mereka harus bertemu dengan musuh Dimana pada akhirnya Ia dan para pengikutnya Harus menyebrangi sungai yang besar Ketika mereka menyebrang Banyak yang hanyut Dan yang tertangkap oleh musuh Dan yang dapat mencapai seberang sungai dengan selamat Hanya 12 orang saja Pada pagi harinya Radenwijaya beserta para pengikutnya yang berjumlah 12 orang Sampai di Dusun Kudadu Mereka dalam keadaan lapar Letih Menyiapkan tempat persembunyian bagi mereka Agar Agar jangan sampai ditemukan oleh musuh Dengan berani mempertaruhkan nyawanya Kepala Desa Kudadu Kepala Desa Kudadu mengantarkan Radenwijaya hingga rembang dalam perjalanannya ke Madura Sikap Kepala Desa Kudadu Sangat berkesan bagi Radenwijaya dan menggerakkan hatinya untuk membalas kebaikan itu Ketika mengenang masa-masa itu Radenwijaya berniat memberi Kepala Desa Kudadu anugerah Yaitu daerah Kudadu yang luas Termasuk tegal dan sawahnya Gunung dan lembahnya Radenwijaya berniat untuk mengukuhkan Kudadu Berdiri sebagai Desa Suatantra Mardika dan lepas dari pajak Dengan maksud Agar Kepala Desa Kudadu dan Turun Temurunnya Dapat menikmati anugerah itu Sebagai balas jasa Radenwijaya Untuk selama-lamanya Tak lupa pula Ia mengingat jasa-jasa Abdi-abdi setianya Yang telah berjuang bersamanya Dan mendukungnya dalam perjuangan hingga titik ini Radenwijaya memikirkan timbal balik Yang akan diberikan kepada para abdi setianya Yang telah atalang jiwa Atau mempertaruhkan nyawanya Dalam perjuangan Dalam lamunan ingatan yang dalam ini Tiba-tiba seorang utusan datang Untuk meminta bertemu dengan Radenwijaya Ia pun berkata Ampun Gusti Hamba ingin menyampaikan pesan dari Tuban Bahwa pasukan yang dikirim mendiang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu Telah menepi di daratan Tuban Mahesa Anabrang selaku pemimpin pasukan tersebut Berniat bertemu dengan Gusti Radenwijaya pun menjawab Baiklah Izinkan ia datang ke Majapahit Dan menemuiku di penghadapan Dan utusan itu pun menjawab Baik Gusti Ketika kebuah Anabrang menunggu di penghadapan Datanglah Radenwijaya kepadanya Belum sempat Radenwijaya berkata Kebuah Anabrang dengan suara serak Dan mata yang berkaca-kaca berkata Gusti Wijaya Ada sesuatu yang berat Yang ingin aku sampaikan kepada Gusti Radenwijaya yang mengetahui Keadaan kebuah Anabrang Dengan ekspresi penuh pengertian berkata Anabrang Duduklah Sampaikan apa yang membebani hatimu Kebuah Anabrang dengan gemetar berkata Aku menerima kabar yang sangat mengguncang hatiku Gusti Wijaya Yaitu kabar tentang kematian sang Prabu Kertanegara Radenwijaya yang mendengar hal tersebut tersentuh dan berkata Anabrang Saya mengerti betapa dalamnya pengabdianmu terhadap Prabu Kertanegara Kita semua merasakan kehilangan yang besar Kita harus melanjutkan perjuangan sang Prabu Dengan menganggu Dengan menganggu Kebuah Anabrang pun berkata Terima kasih Gusti Saya tahu bahwa Gusti akan memimpin dengan bijaksana Dan saya siap mendukung Gusti Kembalinya kebuah Anabrang dari tanah Melayu Membawa tua putri Melayu Yang sebelumnya dimaksudkan untuk dicotohkan dengan Raja Kertanegara Namun Takdir telah menulis kisah yang berbeda untuk mereka Raja Kertanegara yang telah tiada Menyisakan Radenwijaya Seorang pemimpin muda Yang dipercaya Akan melanjutkan suksesi atas tanah Jawa Dari kedua putri Raja Melayu Srimat Ribuan Raja Mauli Warmadewa Yang diketahui bernama Darapetak dan Darajinga Radenwijaya Mengambil Darapetak sebagai permaisuri Ia juga mengambil dua putri lain Mendiang Raja Kertanegara Sebagai permaisurinya Dimana dengan ini Ia menikahi keempat putri Mendiang Prabu Kertanegara Pada tanggal 15 bulan Kartika Tahun 1215 Saka Atau bertepatan dengan 12 November 1293 Radenwijaya Dinobatkan sebagai Raja Yang mengakui sisi suksesi Atas tanah Jawa Sebagai Raja Pertama Di bawah Panji-Panji Majapahit Dengan gelar Nararya Sangramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana Jayawarden Terima kasih.